Paniku inset buku bunga yang mulai naik Buat bank digital, BBB, Arto, dan Bukopin Mungkin sesimpel gini sih ya Pak Tony Kalau misalnya suku bunga naik Yang paling jadi concern kan pertama kita ngeliatin Si fundingnya dulu sebenarnya Nah funding itu tuh Kayak ada yang sensitif Ada yang gak sensitif, kalau sesimpel bayangin Kalau misalnya orang Lagi gak butuh uang, suku bunga naik Mereka gak ada masalah gitu ya Cuman kalau misalnya mereka lagi butuh uang, suku bunga naik Pasti jadi PR Nah bank digital, kalau misalnya dicek Pak datanya ya BBB, Arto, Bukopin Itu LDR tinggi-tinggi Jadi kan LDR tinggi berarti kan mereka kayak Kalau misalnya LDR udah tinggi Berarti dana buat disalurin jadi kreditnya Kan udah susah nih sebenarnya Kayak bayangin sesimpel Kita punya kredit 1 triliun gitu ya Cuman fundingnya tuh udah kayak posisinya Sekitar 950 miliar Ekspansinya kan susah sebenarnya kan Pak Nah jadi kalau misalnya nanti suku bunganya lagi naik Mereka kan mau gak mau harus butuh dana nih Buat disalurin lagi jadi kredit Jadi kredit kan mereka harus disalurin lagi Mau gak mau berarti kan kayak Karena mereka tanya liquidity Mereka yaudah deh kita hajar aja deposito Nah kalau porsi depositnya naik Porsi kasanya turun Dana murahnya turun Itu kan pasti akan pressure Beban bunga Interest expense Nah jadi itu ya sebenarnya Kalau misalnya dengan adanya bank digital LDR tinggi Suku bunga naik Itu pasti sentimen negatif Nah cuman yang menurut saya Lebih pressure lagi ya Menurut saya sih di bank digital ini adalah Bisnis modelnya ini sih Sustainability yang menurut saya sih Agak-agak ada risiko ya Pertama adalah Mereka kan modelnya gak Yang kayak salurin langsung Model direct loan gitu ya Kan mereka modelnya channeling gitu ya Jadi kalau kita channeling di pasar Consumer loan itu tuh NPLnya tinggi-tinggi banget Pak Aduh Kalau misalnya coba Kayak contohnya di peer-to-peer sekarang Atau misalnya platform-platform yang lain Itu NPLnya tinggi banget Dan itu yang menurut kita tuh Jadi PR nih Sebenarnya buat kayak Artu, BBB Channeling ini menurut kita tuh jadi PR Bagi ini sesimpel kayak Misalnya funding cost mereka mahal gitu ya Funding cost mereka mahal Landing yield mereka juga mahal gitu ya Cuman ibaratnya Translasinya Kayak name mereka misalnya gede ya Cuman kalau name-nya gede Beban provisinya juga gede Itu kan translasi ke bottom line Kan net-nya Net kan gak terlalu bagus ya Jadi Itu sih Pak Tony ya Maksud saya sih harusnya Kalau misalnya liquidity-nya tight Pressure dari sisi asset quality-nya Gak terlalu bagus Saya pribadi sih gak Gak berani sentuh dulu ya Pak Bank-bank digital ya Jadi itu ya Paniko Informasi foreign inflow Itu dalam rupiah Paraka ya Ini dalam rupiah semuanya Pak Pak mengapa dalam 10 tahun Bank buku 4 growth-nya lebih besar Dibandingkan bank-bank lebih kecil Kayak bank niaga Tabi-nya lebih besar Tayakumer